Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video ini saya akan menjelaskan cara melakukan penggantian instrumen panel pada full footwork versi 2 pertama-tama kita lepas penutup atau cover yang ini di sini terdapat dua cover ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri cara melepasnya kita tinggal menarik penutup tersebut selanjutnya kita lepas baut penutup dari hand parking brake setelah baut tersebut sudah kita lepas selanjutnya kita lepas knop dari blocking valve kemudian kita lepas penutup dari hand parking brake kemudian kita lepas baut pengikat dari instrumen panel yang ada di sebelah kiri jadi disini ada dua baut bagian atas dan bagian bawah kemudian kita lepas baut yang ini selanjutnya lepas bracket dari suite lampu tersebut cara melepasnya adalah kita keluarkan dulu yang bagian bawah kemudian kita tarik bracket lampu tersebut ke arah bawah kemudian lepas soket kabel pada suite lampu kemudian kita lepas baut pengikat instrumen panel yang ada di sebelah kanan setelah semua baut pengikat pada instrumen panel sudah kita lepas selanjutnya lepas penutup instrumen panel yang ada di sebelah atas cara melepasnya kita tinggal menarik penutup tersebut selanjutnya kita tinggal mengeluarkan instrumen panel dari tempatnya selanjutnya kita lepas semua soket kabel pada instrumen panel caranya dengan menekan pengunci yang ada pada soket kabel tersebut pada instrumen panel terdapat tiga soket kabel yang pertama ada soket kabel A soket kabel B dan soket kabel C untuk penjelasan mengenai tiga soket kabel tersebut akan saya bahas pada video saya yang selanjutnya instrumen panel yang lama sudah kita lepas sekarang kita akan melakukan pemasangan instrumen panel penggantinya sebelum pemasangan instrumen panel disini saya akan berbagi tips untuk mempermudah kita saat pemasangan suite lampu jadi sebelum kita memasang suite lampu kita lepas terlebih dahulu jendela atau ventilasi AC ini caranya kita tekan pengunci yang ada di samping kanan dan samping kirinya setelah penguncinya kita tekan kemudian kita tinggal menarik jendela atau ventilasi AC tersebut jadi seperti ini caranya sebelum pemasangan instrumen panel kita posisikan instrumen panel tersebut seperti ini kemudian kita pasang semua soket kabel pada instrumen panel pastikan semua soket kabel tersebut sudah benar-benar mengunci pada instrumen panel agar tidak terjadi masalah saat kendaraan sedang dioperasikan selanjutnya kita pasang instrumen panel tersebut pada tempatnya kemudian kita pasang semua baut pengikat pada instrumen panel kemudian kencangkan semua baut pengikat pada instrumen panel kemudian pasang soket kabel pada suite lampu selanjutnya pasang suite lampu tersebut pada dashboard kemudian pasang ventilasi AC caranya kita tinggal menekan ventilasi AC tersebut kemudian pasang baut pengikat pada suite lampu tersebut selanjutnya kita pasang penutup atas dari instrumen panel caranya kita tinggal menekan penutup tersebut sampai benar-benar mengunci seperti ini kemudian pasang penutup dari hand parking brake selanjutnya pasang knop pada blocking valve kemudian pasang baut pengikat pada cover hand parking brake tersebut selanjutnya kencangkan kemudian pasang penutup pada dashboard tersebut yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan caranya kita tinggal menekan sampai cover tersebut sudah benar-benar mengunci oke teman-teman cukup sekian video cara melepas dan memasang instrumen panel pada Volvo Truck versi 2 semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh